Selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa. Informatif dan penuh inspiratif, ajang menyampaikan pendapat, kreasi dan ekspresi dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti, bersama Aletia meraih prestasi gemilang. Selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif, ajang menyampaikan pendapat, kreasi dan ekspresi. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh suka kita. Pada edisi peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021, Master Hari akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kreasi dan ekspresi. Kali ini dengan tema Pahlawan di hatiku. Hari Pahlawan 10 November diperingati untuk mengenang kembali jasa para pahlawan yang gugur dalam melawan penjajah. Peringatan Hari Pahlawan di latar belakangi oleh peristiwa di Surabaya 10 November 1945. Tanpa bahasa bahasi langsung saja kita dengarkan pembacaan biografi pahlawan nasional oleh siswa siswi kelas 4 Sekolah Dasar Kristen Aletia. Selamat mendengarkan. Shalom, perkenalkan nama saya Hana Saya kelas 4A SD Kristen Aletea Pada kesempatan ini saya akan membacakan biografi Igusti Ngurah Rai Igusti Ngurah Rai Ia merupakan salah satu tokoh perwira jenderal TNI yang mendapatkan gelar pahlawan nasional Igusti Ngurah Rai lahir di Carang Sari, Bali pada 30 Januari 1917 Beliau merupakan putra dari pasangan Igusti Ngurah Palung dan Igusti Ayu Kompiang Ayah dari Igusti Ngurah Rai adalah seorang camat petang Berkat jabatan ayahnya tersebut, ia mendapatkan kesempatan untuk bersekolah formal di HIS Setelah tamat dari sekolah HIS, ia melanjutkan pendidikannya di Mulo Yang setara dengan sekolah menengah pertama di Malang Igusti Ngurah Rai sudah suka dengan dunia militer Sejak kecil Berkat kerja kerasnya dalam menempuh pendidikan militer Igusti Ngurah Rai bisa menjadi seorang intel sekutu di daerah Bali dan Numbuk Pada masa penjajahan Belanda Tahun 1945 Setelah Indonesia Merdeka Igusti Ngurah Rai dan rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat TKR Yang kemudian ia diangkat menjadi komandannya TKR Sunda Kecil yang dipimpin olehnya Dengan kekuatan 13,5 kompi Ditepatkan tersebar di seluruh kota Bali Pada saat itu pasukannya dikenal dengan nama Ciumwanara Ia dan pasukannya tersebut melakukan pertempuran terakhir Yang dikenal dengan nama Puputan Margarana Dalam bahasa Bali Puputan berarti habis-habisan Sedangkan Margarana berarti pertempuran di Marga Marga merupakan sebuah desa ibu kota kecematan Di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali Pertempuran terakhir tersebut berakhir dengan gugurnya Igusti Ngurah Rai Pada 20 November 1946 Untuk menghormati jasa-jasanya dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Igusti Ngurah Rai Dan semua pasukannya tersebut Dibuatkan nisan Yang berada di kompleks Monumen de Kleine Sunda Ilanden Candi Marga Tabanan Tanpa disadari Wajah tokoh pahlawan nasional Yang satu ini Juga sering dijumpai Di kehidupan sehari-hari Tepatnya pada pecahan uang kertas RP 50.000 Setelah itu Pemerintah Indonesia Menganugerahkan gelar pahlawan nasional Kepada Igusti Ngurah Rai Dan Bintang Mahaputra Serta kenaikan pangkat Menjadi Brigadir Jenderal TNI Anumerta Itulah biografi singkat Igusti Ngurah Rai Nama tokoh pahlawan nasional Yang satu ini Juga diabadikan sebagai nama Bandar Udara Internasional di Bali Yaitu Bandara Ngurah Rai Serta beberapa nama jalan Di banyak daerah di Indonesia Terima kasih Shalom Tabanan Tanpa disadari Wajah tokoh pahlawan nasional Yang satu ini Juga sering dijumpai Di kehidupan sehari-hari Tepatnya pada pecahan Uang kertas RP 50.000 Setelah itu Pemerintah Indonesia Menganugerahkan Gelar pahlawan nasional Kepada Igusti Ngurah Rai Dan Bintang Mahaputra Serta kenaikan pangkat Menjadi Brigadir General TNI Anumerta Itulah biografi singkat Igusti Ngurah Rai Nama tokoh pahlawan nasional Yang satu ini Juga diabadikan sebagai nama Bandar Udara Internasional di Bali Yaitu Bandara Ngurah Rai Serta beberapa nama jalan Di Bali Dan Bintang Mahaputra